ini kuahnya, kuah-kuah pakai kaldu ayam kuahnya aja udah sedap banget ya, kuahnya rasa dari kaldu ayam tambahin garam, satu sandok, dua sandok, yang penting ada rasa asin seorang dicetak ada rasa asin ada rasa asin ada rasa asin ada rasa asin tersebut ada rasa asin ada rasa asin ada rasa asin tersebut ada rasa asin oke tiga belas lah ya tiga belas sendok setengah kilo daging hai 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 kok kayak gitu ya ayahnya sudah mendidih terus dimatikan kenapa dimatikan iya biar begitu tangannya bersih nggak itu bersihkan dan cuci tangan bulat ya harus di hai 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 itu tau mateng atau enggaknya dari mana oleh kayaknya kalau matenya ngambang hai 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 astra hai hai haiıı hai 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 Oh berapa itu 12 biji kurang lebih 100 lah dapet ya ya lah boleh tak ya 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 oke udah itu udah mateng itu ya ya kuahnya jadi kayak sama kayak kaldu juga iyalah cuman cuman campur sagu kan ada sagu ini ini kalau di ingin pakai nasi enak gak enak tuanya gak enak gak enak karena ada sagunya ini gak ada rasa ya jadi baksonya hasilnya satu toples itu ada yang separoh disini oh ada separoh disini jadi bakso kaldu nya kaldu ayam ayam bakso bakso sapi sapi jadi campur ya campur ya berateng kombinasi kombinasi lalu bakso sapi rasa gas akhirnya kayaknya tinggal cobor pintu kumpul enggak 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 disiangin aja Cici mau basah kan Oke basahnya udah jadi siap cara penyajian ukurannya minyak jirikas ya mbak saya itu masih pakai mie tapi sekarang ada yang suka ada yang kuecow, bihun ini mie